Oke selamat sore Dwi. Selamat sore Kak Siti. Perkenalkan nama aku Siti Esya Karimah, biasa dipanggil Siti, dan asal aku dari Banda Aceh. Boleh perkenalkan diri. Oke Kak, sebelumnya terima kasih, selamat sore. Kenalin nama aku Dwi Aribri Yugo, bisa dipanggil Yugo, asal aku dari Kabupaten Nganju, tepatnya di Jawa Timur. Untuk kuliah sendiri, saya di Universitas Negeri Surabaya, dari jurusan B4 Manajemen Informatika. Untuk akun sosial media saya, ada IGG, namanya Yuta Tatita, untuk akun TikTok saya, Atatita 21, untuk akun Youtube saya, Buda Signal. Kalau kakak sendiri kuliah di mana ya? Kalau boleh tahu. Aku dari Universitas Syahkuala, Banda Aceh, Fakultas Pertanian, dan jurusannya itu Teknologi Hasil Pertanian. Akun sosial media yang biasa aku pakai itu Instagram. Nanti bisa kita tukeran di chat mungkin. Ini aku menikah ya. Oke Kak. Oke. Nanti follow-foan ya. Oke Kak. Oke, aku ada pertanyaan nih untuk Yugo. Apa sih yang buat Yugo tertarik untuk join ke sekolah ekspor? Untuk ketertarikan saya, pastinya itu aku ingin menambah wawasan di ekspor-impor. Yang kedua, menambah pengalaman juga, menambah wawasan juga. Terus yang ketiga itu, di sini kan saya suka atau sering kali jual-beli online. Jadi, saya berminat di sekolah ekspor-impor ini untuk mendalami ilmunya. Kalau kakak sendiri, kalau udah tahu? Jadi, mata kuliah aku sendiri itu tentang produk development. Jadi, kami dari pengembangan ide sampai produk jadi itu, udah sampai itu doang. Jadi, kami nggak mengembangkan selanjutnya kayak marketing, pemasaran, dan lain sebagainya gitu. Jadi, mungkin dari sekolah ekspor sendiri, sebagai salah satu harapan aku juga, bisa mengembangkan skill dan menambahkan pengetahuan aku di bidang bisnis. Kalau misalkan Yugo sendiri, harapan ke depan setelah mengikuti sekolah ekspor, maka, kenapa aja? Harapan aku sendiri itu pastinya meningkatkan UMKM di daerah Buka. Untuk keduanya, berkeinginan produk saya dikenal di kalangan masyarakat, di daerah saya maupun di daerah orang lain, terus di juga dan juga di belahan dunia. Nah, itu, Kak, harapanku. Untuk harapan kakak sendiri? Terus, harapan aku kayak tadi-tadi. Jadi, dengan mengikuti sekolah ekspor ini, aku bisa dapat mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan aku di bidang bisnis. Oh, ya, Yugo udah ada rencana bisnis ke depan, Kak? Setelah mengikuti sekolah ekspor ini, mau mengembangkan bisnis apa? Untuk produk saya sendiri itu yang ada tiga produk yang saya pikirkan pada saat ini. Yang produk ke satu itu dari, bahannya dari kelapa. Kelapa, dari limbah kelapa dibuat untuk kupu. Yang kedua itu juga dari limbah kelapa. Diambil serabutnya, dibuat di gora atau pot, atau yasa dinding, dan lain-lain. Untuk produk yang ketiga, yaitu dari daun ulang cengkeh. Cengkeh itu diambil daunnya sendiri, terus daunnya sendiri itu disuling, diambil minyaknya, terus daunnya sendiri dibuat untuk rokok. Gitu, Kak. Kalau kakak sendiri? Banyak juga ya rencana produknya. Kalau aku sendiri beberapa waktu lalu itu aku pernah ikut program kuwirausahaan. Jadi, disitu aku udah ada rencana produk, dan rencana produk itu yang akan aku bawa ke depannya nanti. Oke, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Itu aja. Salam kenal, Yoko. Terima kasih atas keuangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.